Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian, kelas 7, yang Bapak cintai, Bapak tanggakan Materi kali ini adalah tentang pengajian Di MTSN 9 Bantul, murid-murid dididik agar terbiasa sedekah setiap hari Usahakan setiap hari seribu Jangan dihitung, oh Pak, kalau begitu setahun sudah berapa? Jangan dihitung Kalau kalian menghitung berapa yang engkau keluarkan Maka Allah pun akan menghitung-hitung juga Kalau kalian tidak menghitungnya kelas Mengeluarkan seberapapun seribu tiap hari Maka Allah pun akan gampang mengeluarkan kejegi untuk kalian Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak tanggakan Kalau kita sudah terbiasa Tiap hari sedekah, insya Allah kita nanti akan menjadi orang yang dermawan Kalau orang yang menjadi orang yang dermawan Insya Allah Allah akan memberikan kecukupan Kalau Allah sudah memberikan kecukupan Insya Allah kalian akan menjadi donatur-donatur Bukan orang-orang yang mengharapkan bantuan Dengan kata lain awam Kalian nanti akan diberikan harta yang cukup Sehingga kalian menjadi donatur-donatur Orang-orang kaya yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan Orang yang sudah mati nanti Pada menyesat Allah berfirman Ya Tuhanku Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi Maka aku akan dapat bersedekah Dan aku akan termasuk orang-orang soleh Al-Munafikun Ayat 10 Mengapa orang-orang yang mati Ini minta hidup lagi Mengapa minta hidup lagi Ini yang diharapkan agar bisa bersedekah Kok dia tidak berharap Agar dihidupkan lagi Biar bisa naik haji Biar sholat rajin Biar baca Quran rajin Biar ngaji rajin Dan sebagainya Mengapa dia kok yang dipilih Adalah bisa bersedekah Karena Sedekah Pahalanya luar biasa Rasulullah mencontohkan Orang yang sedekah Sebutir kurma Sebutir kurma kan segini kecil Atau sesuap nasi Nanti di akhirat akan menjadi sebesar gunung Berapa juta kali lipat Berapa triliun kali lipat Yang tadi sebiji kurma Menjadi sebesar gunung Itulah pahala orang-orang yang bersedekah Kemudian Orang-orang yang bersedekah Akan mendapatkan Ampunan dosa yang luar biasa Dalam riwayat dijelaskan Ada seorang pelacur Yang jalan-jalan Menemukan Seekor anjing Yang sedang kehausan Yang dekat dengan sumber air Yang anjing tersebut Tidak bisa mengambil airnya Karena airnya dalam Seorang pelacur tersebut Melepaskan sepatunya Dicidoknya air Diminumkannya ke anjing Rasulullah bersabda Dosa-dosa pelacur ini Akan diampuni Allah Karena telah bersedekah air Dengan anjing Itu hanya sedekah air Itu pun yang disedekah Cuma anjing Bukan manusia Bagaimana kalau sedekah Dengan uang Dan harta Dan sebagainya Yang disedekai manusia Luar biasa Pengampunan Allah yang diberikan Kepada orang-orang Yang mau bersedekah Sedekah Itu akan memberikan Penyelamatan kita Nanti di akhirat Ada seorang perempuan Mendatangi Rasulullah Ya Rasulullah Sembuhkanlah tanganku Yang lumpuh ini Rasulullah bertanya Mengapa tanganku Bisa sampai lumpuh Perempuan tadi Bercerita Ya Rasulullah Tadi malam aku bermimpi Menemui ibuku Di dalam neraka Ibuku kehausan Ibuku sengsara Di neraka Ibu di tangan kanannya Membawa serbet Kain lap Dan tangan kirinya Membawa lemak Atau orang Jawa Bilang gajik Inilah kata ibu Inilah dua benda Ini yang dulu Ku sedekahkan Inilah yang memberikan Keringanan Keringanan Seksaku Di neraka Mengapa ibu bisa Di neraka Karena aku di dunia Adalah orang yang pelit Orang yang bahil Ya anakku Aku sangat haus sekali Carikan aku Kemudian anaknya bertanya Ya ibu Kemana bapak Bapakmu ada di surga Bapakmu adalah Ahli sedekah Orang yang dermawan Kemudian Dicarinya Ayahnya di surga Ayahnya di surga Sedang membagi Bagikan air Kepada orang-orang yang lain Perempuan tadi Ya bapak Ibu di dalam Neraka Keharusan Aku minta Sekido air saja Untuk ibu Kasian ibu Bapaknya menjawab Air ini Hanya untuk Orang-orang yang Suka bersedekah Ibumu adalah Orang yang pelit Ini tidak bisa Air ini untuk Ibumu Langsung Secara diam-diam Perempuan Tadi Niduk air Langsung Waktu itu Juga tangannya Lumpuh Itulah Mimpiku Ya Rasulullah Maka doakanlah Tanganku ini Agar sembuh Kemudian Rasulullah Berdoa kepada Allah Ya Allah Dengan kebenaran Mimpi perempuan tersebut Sembuhkanlah Tangannya Tangan perempuan itu Seketika langsung Sembuh Tidak Lumpuh lagi Anak-anakku sekalian Yang Bapak cintai Di dalam Buku Imam Al-Ghazali Disebutkan Nabi Musa Bertanya kepada Allah Ya Allah Ya Allah Aku sudah Sholat racin Sudah puasa racin Sudah dikir racin Ibadah Mana Ya Allah Yang bisa Membuat Engkau Senang Yang bisa Membuat Engkau Tersenyum Hei Musa Puasa Puasamu Hanya untuk Dirimu Sendiri Puasa Bisa Menahan Muhawa Naksu Itu Hanya untuk Dirimu Sendiri Bikirmu Bikirmu Bisa memberikan Tenang Hatimu Bisa Dekat Denganku Tapi Itu Juga Cuma Untuk Dirimu Sendiri Solat Mu Bisa Mencegah Dari Kemungkaran Mu Itu Juga Hanya Untuk Dirimu Sendiri Aku Baru Senang Kalau Kamu Membantu Orang Lain Bersedekah Kepada Orang Lain Kamu Menolong Orang Lain Yang Kesusahan Orang Yang Susah Orang Yang Sedih Kemudian Bisa Tersenyum Bisa Senang Karena Pertolongan Mu Maka Aku Ada Di Sampingnya Ikut Senang Karena Sedekah Mu Perang Anak Naku Sekalian Apa Intinya Intinya Adalah Kita Jangan Sayang Sayang Sedekah Sesehkan Tiap Hari Walaupun Cuma Seribu Lima Ratus Tidak Apa Masukkan Ke Kota Infak MTS Insyaallah Nanti Zakat Sedekah Kalian Untuk Keperluan Bangun Mejid Dan Sebagainya Akan Menjadi Amal Jariah Pah Pahala Yang Tidak Putus Anak Anak Sekalian Yang Saya Cintai Bapak Banggakan Mudah Mudahan Kalian Allah Memberikan Kecukuman Mudah Mudahan Allah Memberikan Kalian Orang Orang Yang Dermawan Yang Bisa Membantu Orang Orang Yang Lain Mudah Mudahan Dengan Latihan Latihan Tiap Hari Bersedekah Mudah Mudah Nanti Kita Akan Dicukupkan Oleh Allah Dan Menjadi Orang Orang Penolong Orang Orang Yang Membutuhkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh